Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim mendapatkan penghargaan dari Badan Pangan Nasional pada puncak peringatan Hari Keamanan Pangan Dunia 2024 yang diselenggarakan di Surabaya Jumat 21 Juni 2024. Melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Jatim dinilai tidak hanya mampu menjaga jumlah ketersediaan pangan, tetapi juga memastikan keamanan dan kualitas pangan tersebut sehingga layak dan sehat dikonsumsi oleh masyarakat. Penjabat Gubernur Jawa Timur Adhika Riono menjelaskan, dengan adanya penghargaan tersebut, menjadi salah satu wujud nyata bahwa Pemprov Jatim telah memberikan pengawasan terhadap komoditas pangan yang beredar di masyarakat. Ini menyadarkan kita bahwa ternyata kita bukan sekedar mempertahankan tersediaan, tetapi dalam hal ini kualitas dan kapasitas pangan kita yang betul-betul sehat, tidak mengandung kontaminasi dengan bahan-bahan lain yang berbahaya. Dan ini bagian penting untuk melindungi masyarakat. Dalam kesempatan itu juga di-launching mobil lab keamanan pangan segar, Deputi Penganeka Ragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Andriko Noto Susanto menjelaskan, mobil lab ini akan berkeliling untuk memastikan ada tidaknya residu pada produk pangan segar yang ditemui. Jadi sifatnya dinamis, dia bisa mobile dari satu titik ke titik yang lain. Jadi sampel-sampel pangan segar bisa dengan cepat diambil, di ekstraksi, di analisis, terutama untuk mengetahui residu gaji segar, formalin maupun peran pengawet yang lain. Untuk menjamin keamanan dan kelayakan konsumsi, berbagai produk pangan sebelum beredar di masyarakat atau konsumen harus terlebih dulu mendapatkan sertifikasi dari Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah atau OKKPD. Ani Hasana melaporkan.